Nah tentunya hari ini kita akan bicara satu tema berkaitan dengan rumah sakit IRC yang berkaitan dengan rumah sakit syariah itu seperti apa dan bagaimana nanti kita akan kupas sumpah sekurang lebih 45 menit ke depan tapi sebelumnya dok Siapa dulu siang saat ini baik melalui Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mitra GIC Oke kemudian para sobat IRC alhamdulillah bisa bersama di pagi hari ini ya Mungkin pertama izin memperkenalkan diri Saya panggilnya Jamal biasanya Oh dokter Jamal ya Suka jaga malam Jamal jaga malam Hari ini alhamdulillah JIC TV Bersama Bang Dipo Kita akan ngobrol-ngobrol diskusi tentang rumah sakit syariah Iya Mitra JIC Bang Dipo dan JIC TV ini mengundang rumah sakit IRC Jakarta Kita tahu rumah sakit IRC Jakarta ini luar biasa ya Sudah banyak memberikan sumbang sih kepada DKI Jakarta Termasuk juga salah satunya informasi terupdate bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 Kurang lagi Dari syariah nasional Majelis Ulama Indonesia Dan tentunya Ini menjadi unik karena Rumah sakit IRC ini menjadi rumah sakit pertama Syariah rumah sakit syariah Nah boleh diceritakan perjalanannya rumah sakit Yarsi Sekarang 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 Kami persilakan dok Terima kasih Bang Dipo Jadi mungkin sebagai sebuah Kita mungkin sudah pernah-pennah-pennah dengar tentang hotel syariah Betul Benar-benar Nah ini kemudian kita ada Sekarang baru Yang disebut sebagai rumah sakit syariah Ya sebenarnya sudah sejak tahun 2018 ya Sudah mulai ya Sudah mulai banyak dan kemudian kalau Jakarta kebetulan rumah sakitasi yang pertama Ya Polanya sama dengan sertifikasi syariah yang lainnya Bahwa ini ditetapkan oleh MUI Melalui sebuah proses penilaian Jadi kalau kita dengar mungkin ada istilah rumah sakit Islam Rumah sakit yang islami Atau rumah sakit-rumah sakit yang menggunakan nama islami sebagai namanya Nah Kemudian bersepakat bahwa ini perlu ada sebuah standar Ada sebuah proses Tulisannya Kumpulan rumah sakit islami Yang kita sebut sebagai mukisi Nah ini yang badan yang kemudian menetapkan Parasitas atau standar-standar sebagai sebuah rumah sakit syariah Nah dalam penilaiannya MUI yang menilai Ya apakah rumah sakit yang dinilai tersebut sudah sesuai dengan standar yang ada Dan ketika sudah sesuai dan dijalankan dengan istiqomah Kemudian dikeluarkan sertifikat syariah ini Nah untuk rumah sakit TLC kita sudah berproses sejak awal sebenarnya Dari 2017 Dan kemudian Sebenarnya kita ada sebuah hal yang perlu kita pastikan Yaitu tentang mutu pelayanan Jangan sampai rumah sakit memakai nama islam atau sudah sertifikat syariah Kita mutu pelayanannya Betul Iya masih belum memuaskan masyarakat Betul Oleh karena itu sebagai syarat untuk Sariah ini harus melalui pertama adalah akreditasi rumah sakit dulu Akreditasi Itu kan semua rumah sakit di Indonesia Kita harus melalui dua proses akreditasi Sesuai standar Rumah sakit TLC Rumah sakit dan Alhamdulillah juga Bintang 5 ya Paripurna Paripurna Kars ya Paripurna Kars tahun 2019 Oh 2019 Tahun ini kita baru saja bulan November yang kemarin itu juga sudah mengikut lagi sesuai dengan standar dari Kementer standar terbaru Dan Alhamdulillah Paripurna Dengan demikian Ketika untuk pelayanan sudah terjaga Maka kemudian kita berlanjut ke Satu-satunya syariah Oke Karena sangat beresiko ya Karena kan kita memakai nama syariah ya Kalau kita untuk pelayanannya tidak terjaga Nah itu bisa menjadi sebuah hal yang kurang baik imajenya bagi syariah ini sendiri Dan ini adalah syarat dari Majelis Selama Indonesia Dalam hal ini DSN Dewan Syariah Nasional Sebelum mendapatkan sertifikat rumah sakit syariah Harus Ketika siang paripurna itu yang sudah sempurna lah ya Tertinggi ya Tertinggi ya Tertinggi Saya ingin tahu juga Tahun 2017 sudah mulai beroperasi rumah sakit TRC 2018 Eh 2018 ya 2018 Dan ini kan 2019 sudah mengantongi sertifikat rumah sakit syariah 2021 ya Eh 2021 2019 Bukan Karena kita melalui proses itu Oke 2021 betul Udah dapet ISO Akreditasi rumah sakit Dari Kemenkes Kemudian setelah itu kita ke syariahnya Itu awal mulanya Dok kalau boleh diceritain Awal mulanya Kenapa Akhirnya rumah sakit Yarsi ini ingin Dapatkan rumah sakit syariah Apakah dengan Tidak Tidak berlabel rumah sakit syariah pun Seperti apa gitu Apa perbedaan sebenarnya Antara rumah sakit konvensional Rumah sakit islam Atau rumah sakit syariah Ya baik Jadi pertama Visi rumah sakit kita Rumah sakit itu rumah sakit Belanda sekalian Dengan pelayanan berusaha tinggi Dan pelayanan internasional Betul Nah Kita mengucapkan Ada parameter dan pengakuannya Betul Jadi kalau kita sampaikan Itu tinggi Berarti sudah Terakreditasi Baribuna Ya Kita nyatakan Standar internasional Berarti sudah mengikut Standar ISO 2001 Untuk pelayanan jasa Kemudian Yang berdasarkan islam ini Kita ada juga proses pengakuannya Yaitu mengelalui Proses sertifikasi syariah Jadi Sebenarnya dalam rumah sakit itu Kita ada Dua hal yang Harus kita jaga betul Untuk menjaga Untuk pelayanan Baik sesuai dengan syariah Maupun standar Yang pertama itu Ada proses eksternal Melalui pengakuan Yaitu sertifikasi Akreditasi Kemudian ada proses Di dalamnya juga Yang kita sebut sebagai Continuous Quality Improvement Kita ingin meningkatkan Mutu pelayanan Sehat terus menurut Jadi dengan Tiga Pengakuan ini Jadi sertifikasi Akreditasi Sertifikasi Sertifikasi Syariah Itu merupakan Kita bagaimana Memulakan visi Rumah sakit Kemudian yang kedua Juga untuk Memahinkan Pelayanannya Bermutuk tinggi Sesuai dengan ekspertasi Masyarakat Nah yang menarik Itu kan sebenarnya Dariahnya Ini kan Sebuah tantangan Tantangan tersendiri Kita melihat Bahwa Umat Islam Di Indonesia Ini kan Mayan Muslim Jadi Tentu saja Kebutuhan Dimana kalau Dalam sehari-hari Kita sudah bisa Dari sisi ekonomi Ketemu dengan Yang namanya Bank syariah Ekonomi syariah Dan kesehatan Nah ini juga Upaya kita Bagaimana bisa Memenuhi kebutuhan Umat Islam Yang disini Jadi Jadi Dari mulai lahir Sampai meninggal Di rumah sakit Betul Yang 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 kita Benar-benar Bantu rumah sakit Sebenarnya Umum untuk Memunik kebutuhan Rumah sakit Yarsi Menjadi Yang ingin Mendapatkan Fasilitas Dan pelayanan-pelayanan Sesuai dengan syariah Dan Tidak perlu khawatir Secara data saja Rumah sakit Yarsi juga Dari Indikator Penilaian Dari MUI Dari Apa Dari ISO itu Sudah Sudah Mendapatkannya Sesuai dengan Tadi visinya Yang tadi Sudah disebutkan oleh Dokter Jamal Menjadi rumah sakit Berlandaskan Islam Dengan pelayanan Kesehatan Bermutu tinggi Dan Standar Internasional Nah saya juga Pengen tanya juga Dok Mengenai Pelayanan Yang diberikan Oleh rumah sakit Yarsi Yang Saat ini Sudah mengatongi Rumah sakit syariah Nah itu Seperti apa 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 perbedaannya Dok Yang Yang khusus Yang Mitra JISI Harus tahu Dan Sobat Yarsi Tahu Jadi Sertifikasi Sahabat ini Sebenarnya juga Suatu bentuk Bagaimana Mentor Jumakam Konsep Islam Jadi parametod Yang bisa diukur Betul Nah metode pendekatannya itu Yang kita Sebagai Para Ustaz Mungkin bisa menjelaskan Lebih detail lagi Ya Ada sebuah kenyamanan beribadah Rumah sakit Yarsi Mengambil tagline Ibadah friendly Atau spiritual friendly Oke Jadi kita ramah ibadah Ramah syarat spiritual Jadi semua kebutuhan ibadah itu harus dipenuhi Ibadah friendly Bagus Jadi Jadi Sebenarnya kita muslim friendly Tapi ibadah friendly Jadi Misalnya kayak kebutuhan fasilitas Itu harus kebutuhan Dengan kebutuhan beribadah Yang kemudian harus Menandat Fasilitasnya Kita sediakan Kemudian juga Bahkan dari segi edukasinya Pasien itu kan Kalau sholat Misalnya Kalau sedang sakit Berdiri Ya sholatnya duduk Atau berbaring Betul Nah kewajiban kita Kemudian untuk mengingatkan Dan juga mengajarkan Ketika kesulitan Ya Jadi kalau sholat sambil baring Bagaimana caranya Bagaimana niatnya Bagaimana kiblatnya Itu kita Bagian yang kita Sampaikan kepada pasien Oke Atau Kalau misalnya Nggak boleh kena air Duduk Nah itu kita Mengajarkan juga Cara tayamumnya Nah itu kewajiban Dari petugas Yang melayani pasien Termasuk para perawat Oke Jadi perawat kita itu Mengingatkan waktu sholat Kemudian mengajarkan tayamum Akhirnya perawat-perawat Juga diberikan Ini ya Oh betul Ilmu tentang keagamaan juga Itu bagian dari Mandatory training Perhatian wajib Itu kompetensi wajib itu Untuk yang bekerja Di rumah sakit sari Memimpin pasien Beribadah Nah itu yang Kaitannya juga Dengan yang pertama Itu baru yang pertama Itu dari rumah Yang Jiwa Di Zudin kan Kita Hizu nafs Jadi kali pertama Terhibzu di agama Hizu nafs Untuk memelihara jiwa Jadi konsepnya adalah Bagaimana Yang namanya Keselamatan Jadi pelayanan kita Harus betul-betul Mementingkan keselamatan pasien Kemudian juga Dari segi Pelayanan emergensinya Harus terbaik Kemudian juga Dari sisi pelayanan-pelayanan Unggulan kita Juga betul-betul Harus memuliakan kehidupan Itu baru dua Itu baru dua Jadi kalau kita bilang Ke teman-teman Di staf ERC Di pelayanan itu bilang Kita kalau melayani pasien Menyelamatkan Memberikan perlayanan emergensi Itu juga bagian dari Ajaran agama kita Bahwa kita Agama kita Kehidupan Betul Nah itu yang kedua Nah yang ketiga itu Akal ya Iya Hizul Akli ya Jadi memiliki akal itu Itu kita pastikan Kalau misalnya Pasien dirawat di rumah sakit kita Itu pas pulang Harus lebih pinter Jadi ada kewajiban kita Memberikan edukasi kepada pasien Iya Jadi satu sisi Kalau dari akreditasi rumah sakit Kan ada tuh ya Kewajiban rumah sakit Mengedukasi pasien dan keluarga Betul Ada yang disebut sebagai PKRS Promosi kesehatan rumah sakit Nah Sebenarnya kewajiban tersebut Sesuai dengan Ajaran agama cita Bahwa bagaimana Mengedukasi Masyarakat itu juga bagian dari dakwah Bagaimana kita kemudian Mengedukasi mereka Ada proses Konten edukasi Selama pasien dirawat Ada kunjungan dari ustaz Ada tayangan Tayangan di tv-nya Kita batasi ya Jangan Sinetron misalnya Gitu ya Tapi Tayangan-tayangan islami Gitu Buku islami yang kita siapkan Gitu Termasuk juga Misalnya ada kaitannya Dengan Dengan keluarga Dengan masyarakat Dan lain-lain Udah Bukan tiga ya Keterunan Keterunan Nah Artinya kita Bagaimana dalam proses Berkeluarga Dari mulai proses Prakonsepsi Bahkan peranikah Itu sudah kita Siapkan Ininya persiapan-persiapan Banyak dari segi medis Maupun dari segi agama Ya jadi Dari Dari Check up-nya dulu Kemudian Setelah menikah Pernah punya anak Ada program Fetilisasi Kemudian Pelayanan Untuk Mengatasi Masalah Kesubahan Setelah Proses Pelayanan Ibu hamil Ada edukasinya Bagaimana Berapa Pera atau sesudah Gitu ya Dari mulai Prakonsepsi Kesalinan Jadi kalau Memang pada Situasi Terjadal Klektif Misalnya Kalau pas Wanita All women team All women team Dari Ini Itu bisa Tapi kalau Untuk Ada Ada yang Kita Lebih Prioritaskan Lagi Makan Nyawa Tadi Sampai Anaknya Lahir Misalnya Edukasi Menyusui Ada Konsuling Menyusui Program Imunisasi Vaksinasi Anaknya Remaja Dengan Psikolog Dengan Psikiatra Jadi Bagaimana Kita Memahami Dimakan Konsep Memelihara Keturunan Ini Dua Bentuk Bahwa Yang Namanya Keluarga Yang Harus Menurut Hal yang Penting Dalam Agama Kita Yang Terakhir Apa Ini Memerah Harta Akad Selain Dengan Syariah Tinggalan Bang Sariah Yang Sudah Lebih Dulu Kompleksi Betul Ada 40 Profesi Di Rumah Sakit Jadi Kalau Ngomongin Manajemen Itu Secara Keuangan Harus Keuangan Sariah Tidak Ada Riba Kemudian Juga Tidak Ada Tidak Tidak Ada Goror Dan Lain Sesuai Dengan Sariah Kita Dari Karyawan Dan Juga Untuk Pasien Keluarnya Kita Memfasilitasi Untuk Jakart Infaktan Sadako Nah Ini Kita Gunakan Kita Kemarin Ada Acara Jogja Halal Expo Nah Mas Ketiasi Dapat Penghargaan Untuk Program Jakart Ini Jadi Kita Karyawan Dan Dokter Semua Berjakart Itu Bagian Dari Prinsip Sariah Dalam Keuangan Juga Kita Gunakan Untuk Membantu Masyarakat Sekitar Untuk Kemudian Memberikan Edukasi Dakwah Dan Juga Untuk Pasien Tidak Mampu Menarik Kita Bicara Tentang Budaya Organisasi Rumah Sakit IRC Itu Sendiri Lima Hal Dan Lima Indikator Yang Tadi Sudah Disebutkan Mulai Dari Bagaimana Penjagaan Agama Tadi Penjagaan Jiwa Kemudian Juga Penjagaan Akal Penjagaan Keturunan Dan Bicara Tentang Akal Karena Kita Tahu Juga Bahwa Rumah Sakit Itu Sekarang Tidak Boleh Lagi Jadi Tempat Yang Menyeramkan Sekarang Tempat Yang Menyejukkan Artinya Jangan Sampai Akhirnya Dia datang Itu Ada Kekhawatiran Ketakutan Apalagi Orang-orang Yang Sakit Apalagi Sampai Menuju Sakar Ataupun Dalam Suasana Yang Dia Kan Pada Gelisah Nih Hati Kalau Kita Tambah Dengan Inflisi Yang Buruk Itu Kan Dapat Jiwa-jiwa Orang Yang Sakit Juga Malah Parah Secara Umum Orang Kalau Sedang Sakit Sebuah Bagian Dari Moment Of Truth Ada Ada Kemudian Juga Ada Kepasan Juga Kepada Tuhan Itu Momen Yang Tepat Ketika Kita Kemudian Memberikan Sebuah Asupan Asupan Kelayanan Yang Baik Jadi Bagaimana Ada Kondisi Misalnya Dalam Sebuah Akreditasi Rumah Sakit Ada Kewajiban Hak Pasien Keluarga Pasien End Stage Terminal Selain Dari Sisi Medis Edukasinya Juga Ada Sisi Kelahanian Tadi Orang Di Rumah Sakit Dari Mulai Lahir Sampai Meninggal Di Rumah Sakit Tentunya Semua Kebutuhan Korohannya Kita Penuhi Kalau Meninggal Dunia Kita Siap Dengan Proses Talkin Jadi Indikator Mutu Wajib Kita Kita Ngebantuin Pasien Kita Selamat Dunia Dan Akhirat Selamat Di Dunia Dengan Pelayanan Pengobatan Sesuai Standar Bungudu Tinggi Selamat Akhirat Dengan Bagaimana Dalam Proses Sakitnya Itu Ada Kesempatan Beribadah Dan Juga Bahkan Pada Akhir Hayat Mendapatkan Husnul Khotimah Ini Yang Dibutuhkan Oleh Kita Dalam Situasi Kita Sudah Mereka Jadi Korea Ketika Ada Dan Dalam Pelayanan Nah Karena Memang Kalau Memberikan Perbedaan Perbedaan Kita Apapun Apapun Lalu Gitu Nah Kita Ini pasien di rumah sakit Yasi cukup banyak juga yang non muslim ya Lebih dari 30% Lebih dari 25% Orang muslim juga akan diberikan hak-haknya sebagai dan seprofesional mungkin Ini saya juga pengen dari rumah sakit Yasi Salah satunya adalah bagaimana kita tujuan sehari itu adalah menyelamatkan jiwa Nah kita untuk IGD kita itu sudah sesuai ada program Jadi insya Allah kasus-kasus trauma, kasus-kasus kejadian Itu merupakan pelayanan kita Pernah artis barat Angelina Jolie ya Iya Angelina Jolie ya Sebuah Belum Sudah mengarahkan kesan Nah sekarang Biogenom sequencingnya Jadi bagaimana ada pemetaan genesis Sehingga hal-hal yang masih akan datang Itu bisa dideksi Bukan hanya Jadi Pertama tadi Nyakit Dua yang tersebut Genetik orang Mengalami Itu bisa menghindari penyakit-penyakit yang kemudian Atau reaksi-reaksi obat Yang kemudian tidak kita harapkan Karena kan selamanya tahunya dari pengalaman Tahu juga sih Tapi dari pengalaman Kan pengalaman tidak menyenangkan gitu Iya Sehingga kita dengan Dengan penelisan Genomik ini kita bisa melihat Obat-obatan atau Pengobatan yang sesuai Yang tersebut sebagai farmakogenomik Ada lagi yang juga dikembangkan Nutrigenomik ya Itu dari nutrisi Jadi gizi Makanan apa yang sesuai Oke Jadi ada memang Kesesuai antara faktor genetik Dengan makanan-makanan Yang kemudian Bisa meningkatkan Kesehatan dan lain-lain Nah ini salah satu Pelayanan di rumah sakit Yaitu precision medicine Jadi bisa Precision medicine ya Jadi Pelayanan kedokteran yang Precise Yang individual Oke Dan itu sebenarnya ada Spesialisnya gak sih dok? Bukan dokter khusus Spesialis atau gimana Jadi ruang hukumnya kan luas ya Bisa untuk Spesialis manapun Oke Tapi untuk ahlinya Alhamdulillah Kita di rumah sakit Yasi Ada ahlinya ya Ahli genomik Yang kemudian Kalau ahli Ahli genomik ya Ahli genomik Yang kemudian bisa Memberikan sebuah proses Pelayanan Interpretasi Juga rekomendasi Untuk pengobatan-pengobatan Nanti itu bisa digunakan Untuk Bisa untuk Semua jenis Pelayanan kesehatan Atau semua jenis Spesialisasi Oke Misalnya dokter penyakit dalam Dokter neurologi Dokter anak Nah itu kemudian Bisa memanfaatkan teknologi ini Oke Nah Mitra Jasi Jadi itu Salah satunya ada lagi Nggak dok Ada Cukup banyak sih ya Bantanya Surgery center itu Seberapa sih Oh iya Jadi kalau kita Alhamdulillah Tim bedah kita lengkap Ya ada dokter bedah Digestif Bedah otopedi Oh bedah gini Digestif Otopedi Kemudian juga Kita juga Alhamdulillah Ada pelayanan Untuk Cancer tulang Cancer tulang ini Kasusnya cukup banyak Tapi ahlinya Nggak banyak Dan alhamdulillah Di masa ketiasi Kita menyediakan pelayanan Pelayanan tersebut ya Dengan adanya Ahli Dalam cancer tulang Nah kita juga Memberikan pelayanan Cancer Juga pelayanan cancer Atau onkologi Yang cukup lengkap Jadi kita ada Ahli onkologi Ahli cancer itu Dari dokter anak Dokter penyakit dalam Dokter otopedi Terus kemudian juga Dokter onkologi paru Semuanya Alhamdulillah Jadi itu bagian Dari pelayanan kita Juga Onkologi center ini Oke Nah ini kalau Rumah sakit RC itu Kalau akreditasinya Tipe apa A, B Kalau kelas rumah sakitnya Kita kelas B Pendidikan B pendidikan Ya kelas B Itu setara dengan rumah sakit Apa tuh biasa Kalau kelas B Kita kan di Jakarta Pusat Jakarta Pusat ya Cukup banyak Cukup banyak ya Dan tapi memang Kalau kelas B ini Kalau B pendidikan tuh Ya artinya kita juga Ada proses Oh ada Sekolah dokter Ada ya Pendidikan Kedokteran ya Ya jadi Kita juga Memfasilitasi Proses pendidikan Dari mulai kedokteran Juga untuk Bahkan untuk S2 Pendidikan dan lain-lain Oke oke Baik Nah Mitra JC Tentunya kalau tadi sudah banyak Memberikan Apa ya Informasi seputar Rumah sakit syariah Standar-standar Yang diberikan Serta Keunggulan dari Dan komitmen Pelayanan kesehatan Yang sesuai dengan syariah Tadi sudah disebutkan oleh Dokter Ahmad Jamal Nampaknya ini Betul-betul Lengkap ya Dan kira-kira Dan ini juga Bang Dipo Jujur Waktu pas Si Ali Jaber ya Sempat dirawat Bahkan sampai Sakartul Mautnya Beliau di Rumah sakit Yarsi Begitu ya Artinya ini Membuktikan bahwa Si Ali Jaber aja Kan kesana gitu ya Artinya Sudah mengetahui Bagaimana pelayanan syariah Yang sesuai Dengan Standar Mutu yang Luar biasa Ya itu Kita memahami ya Bahwa Memang pasien itu Harus dipenuhi semua Kebutuhannya Dan kemudian juga Dari sisi Islam Ini juga hal yang Merupakan tantangan juga Betul Kita ada pasien yang kemudian Ketika sudah mengalami Cancer ya Stadium terminal Itu Memilih Untuk Wafatnya Di rumah sakit Yarsi Memilih Untuk wafat di situ Walaupun mungkin Dia bisa wafat di rumah Betul Karena memang Kalau di rumah sakit Yarsi Bagian-bagian dari Pelayanan syariah Kita misalnya Ada proses Ibadahnya Kemudian Kunjungan ustadznya Konsultasinya Konselingnya Doa bersama Dan juga Memastikan bahwa Pasien ketika wafat Juga mendapatkan Apa Pelayanan talakin Jadi Tadi yang saya sampaikan Dari semua Pelayanan medis Dan pelayanan syariah Itu tujuannya Supaya pasien Selamat dunia Dan akhirat Ya Jadi luar biasa Jadi dari segi Pelayanan Itu Tidak perlu khawatir Dan Kita berharap Orang yang masuk Rumah sakit Yarsi ini Selain dia mendapatkan Kenyamanan Juga Kembali Bersama keluarga Dalam keadaan sehat Walfiat Karena Ini Yang terus-terus Diterapkan Nah dok Saya pengen tanya juga Mengenai Rumah sakit Yarsi ini Mungkin Diulang lagi Mungkin ada beberapa Mitra JISI yang Ketinggalan Rumah sakit Yarsi ini kan Rumah sakit syariah Pertama Di Jakarta Di DKI Jakarta Yang memiliki Sertifikat Dari Majelis Islam Indonesia Melalui Dewan Syariah Nasional Nah kedepannya Seperti apa dok Ada Ya pasti Setiap tahun Setiap bulan Bahkan setiap Hari Akan ada perubahan Yang lebih baik Nah seperti apa dok Harapannya Jadi yang pertama tadi Untuk memastikan Untuk pelayanan Itu Meningkat Jadi bukan hanya terjaga Tapi juga meningkat Kita lakukan Continuous quality improvement Ada proses Peningkatan mutus Jatuh terus-menerus Indikator-indikator Syariah Ketercapaian itu Merupakan salah satu Yang harus diukur Secara rutin Dilaporkan Dan kemudian Ditindak lanjut Jadi kayak tadi Misalnya Angka Angka Kemudian Angka pelayanan Syariah Misalnya seperti Petugas itu Wajib Baca Bahas malah Sebelum tindakan Itu kita pantau Kita ukur nilainya Kemudian misalnya Tindakan operasi Yang terjadwal Itu tidak boleh Membuat Pasien dan bertugas Ketinggalan waktu sholat Itu kan harus dipantau terus Ya Penjadualan yang benar Kemudian bagaimana Kita tingkatkan upaya-upayanya Terus juga Peningkatan bagaimana Pelayanan Misalnya pemasangan EKG EKG itu harus Oleh sesama jenis Jadi Kita memuliakan Pasien Dengan menjaga Aurat Dan juga Itu kita ukur terus-menerus Nah Untuk pengembangan pelayanan Tentu saja Kita juga punya Plan ya Bahwa kita saat ini Sudah memberikan pelayanan Alhamdulillah Sudah dari mulai Berbagai macam Lapisan masyarakat Dari mulai Pasien Private ya Pasien swasta Yang Kemudian pasien asuransi Pasien perusahaan Kerjasama dengan Beberapa Perusahaan internasional Dan juga Bahkan Kedutaan besar Kemudian Juga untuk Pasien-pasien BPJS BPJS bisa BPJS dan pasien Tidak mampu juga bisa Semuanya bisa Insya Allah Kita punya prinsip Tidak ada pasien yang Tidak jadi berobat Karena masalah biaya Betul Jadi Selalu itu Kita siapkan Bagian dari Kegiatan rumah sakit Yaitu tadi Kerjasama dengan Jakarta dan lain Dan Alhamdulillah Kepercayaan ini Terus meningkat Dan kita juga akan Imbangi dengan Pelayanan yang makin baik lagi Kita ada Pelayanan hemodialisa Kemudian dari Peningkatan Pengembangan Pelayanan dialisa ini Juga kita Ada CAPD ya CAPD itu Pelayanan Dialisa yang Yang mobile Jadi pasiennya Bisa melakukan sendiri Iya Sendiri Kita ajarkan Kita Siapkan fasilitasnya Dan kemudian kita Persiapkan pasiennya juga Secara medis Nah itu Di Jakarta itu Rumah sakit swasta Baru Yarsi yang bisa Jakarta Pusat Ya Jakarta Pusat yang bisa Jadi pasien-pasien kita itu Kan Yang gagal ginjal Itu kan Ada berbagai macam Pilihan terapi dialisa Ya Emang dialisa Ada yang pakai mesin Di rumah sakit Nah kita juga sekarang Mengembangkan pelayanan dialisa Yang Yang mobile Yang bisa dilakukan Dimana saja Sambil kerja Terus Kemudian juga Kita ada pengembangan Pelayanan lain Tadi untuk Surgery Untuk bedah Kemudian untuk Cancer Ya Kemudian juga Kita pasien-pasien Untuk gangguan Hematologi Seperti Hemofili Thalassemia Dan kemudian Kita ada pelayanan Geriatri Itu untuk orang tua Oke Jadi orang tua itu kan Masalahnya kompleks Kompleks Nah itu harus ditangani Secara khusus Dan integratif Oleh tim Gitu Kadang kita harus melibatkan Ada dokter penyakit dalam Ahli geriatri Ahli ini Hansia Kemudian juga Neurologi Physioterapi Nah itu yang kemudian Salah satu Program yang kita kembangkan juga Iya Iya itu dia Oh satu lagi Apa lagi itu Tumbuh kembang anak Tumbuh kembang anak Jadi Tadi itu Kita Pasien itu kan Kebutuhannya Dari mulai lahir Sampai wafat Dari mulai Persiapan kesehatan Ketika mau menikah Mau hamil Ketika hamil Ketika melahirkan Anaknya lahir menyusui Tumbuh kembang anak Itu juga bagian dari pelayanan kita Jadi Sebenarnya pelayanan-pelayanan tersebut Memang Secara umum Bagian dari pelayanan rumah sakit Tapi juga kita Punya kewajiban secara sariah Gitu Bagaimana kita mengembangkan Keturunan Ataupun membantu orang tua Sehingga Keturunan itu bisa Tumbuh kembang dengan baik Iya Iya luar biasa ya Jadi tadi Udah sangat jelas Apa yang disampaikan oleh dok Dr. Ahmad Jamal ya Selaku direktur SDI Dan di klit rumah sakit YRC Sebenarnya kalau Informasi lebih jelas lagi Seperti apa Jadwal Dokter-dokter spesialis apa Dan sub-spesialis apa Itu bisa buka di website Di rsrc.co.id Karena disitu jelas nanti lengkap Penjelasannya Dan untuk informasi lebih lanjut Sebenarnya bisa datang langsung Ke rumah sakit YRC Terakhir dokter Sebelum kita tutup perbincangan Sehat kita hari ini Nah karena ini Sehat begitu Ada gak Pasien yang sehat Supaya dia datang ke rumah sakit itu Gak perlu sakit Ada program-program gak Misalnya seperti Medical check up Atau program Apa Senam gitu Bersama Setiap hari apa Silahkan dok Rumah sakit juga punya kewajiban Melakukan sebuah proses Promosi kesehatan Nah ini kita lakukan Bahkan Dari Luar rumah sakit Sebelum pasien datang Kita sudah ada programnya Kita ada program Pembinaan kesehatan Dengan masyarakat sekitar Kita rutin Dengan ibu-ibu PKK Oh ibu-ibu PKK Di Cemaka Putih Itu mengadakan kajian Yang Kajian keislaman Dan kesehatan Itu di masjid Itu di rumah sakit Di rumah sakit Kita undang Bahkan juga Selama pandemi kan online Online Juga ada beberapa kunjungan Jadi kalau kita Kegiatan tersebut Biasanya pembicarnya dua Satu ustazah Satu dokter Karena harus komprehensif ya Kesehatan dan islam Keislaman Kemudian yang berikutnya Kita ada Untuk pasien yang Ke rumah sakit Kita ada program Tadi medical check up Medical check up Alhamdulillah medical check up Kita berkembang Dan dipercaya Dipercaya Bahkan juga oleh Mitra-mitra dari luar negeri Untuk pelayanan medical check up kita Kemudian di dalamnya tadi Yang precision medicine Itu juga bagian dari pencegahan Precision medicine Yang tadi ya Ya Kemudian juga Ada pelayanan-pelayanan terpadu Yang membutuhkan edukasi Dan promosi kesehatan Seperti diabetes misalnya Kan kalau diabetes itu Ini ya Penyakit kronis Cangka panjang Dan penatalasanannya Atau penanganannya Bukan hanya obat Tapi juga edukasi Bagaimana aktivitas Olahraga Karena kan sumbernya banyak gitu Iya betul Dari makanan Makanan Bagaimana dietnya yang baik Kemudian edukasi olahraga Dan lain-lain ya Kemudian juga bagaimana Penjagaan penyakit yang lain Kita ada program edukasi Dan senam Ada senamnya juga ya Berarti ya Juga geriatri Yang orang tua Yang lansia ini Jadi bagaimana Kan ini sebuah komunitas Yang rentan Jadi harus jaga Kesehatannya Kemudian bagaimana Ketika ada kondisi-kondisi Yang memperberat Itu bisa ditangani Sejak dini Oke Luar biasa Terima kasih dokter Jamal Atas penjelasannya Apa yang Sudah disampaikan ini Sangat-sangat Bermanfaat untuk kita semua Dan kita berharap Rumah sakit TIRC Akan terus melakukan Improvement Untuk istiqomah Dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Sesuai dengan Standar syariah Dan semoga juga Pasiennya Yang berobat Berobat Semakin cepat sembuh Begitu ya Kalau yang sakit Bisa menjadi Rujukan untuk Rumah sakit TIRC Mudah-mudahan Bisa mendapatkan Kesembuhan Serta kesehatan Nah buat anda Mitra Jaisi yang sehat Tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Jamal Banyak kegiatan-kegiatan Banyak program Yang dapat menunjang Kesehatan kita Terutama buat Orang tua kita Atau buat diri kita ya Enggak hanya orang tua Kayak ya Semuanya Buat kita juga Nah itu bisa Dari mulai lahir Dari lahir sampai Sampai Lansia Lansia Semuanya Insya Allah Baik kita layani Dan kita jaga Kesehatan Betul Mudah-mudahan Ini menjadi Pertemuan yang sangat baik Untuk kita bersama Dan sekali lagi Terima kasih Dokter Jamal Dan untuk Mitra Jaisi yang Ingin lebih lengkap lagi Silahkan Kalau ada ingin Bertanya Silahkan Bertanya melalui Akun Di Youtube channel kita Jaisi Spasi TV Silahkan pertanyaannya Insya Allah akan dijawab oleh Tim dari rumah sakit Islam Eh rumah sakit Yarsi maksud kami Tim rumah sakit Yarsi Jakarta Dan insya Allah Mudah-mudahan bisa dijawab Dengan maksimal ya Dan untuk Mitra Jaisi Lebih lengkap lah Lebih lengkap lagi Di rscrc.co.id Atau akun Instagram Atau akun Instagram RCRC Official At RCRC RCRC Official Silahkan Instagram Facebook juga main ya Facebook Instagram Youtube channelnya juga Ada Ada juga ya RCRC Official Official Silahkan Mitra Jaisi Subscribe Like dan komen ya Dan sekali lagi Terima kasih atas kebersamaan kita Hari ini Insya Allah kita akan ketemu lagi Di pekan depan Di program Bincang Sehat Bersambang di POSMAN Wassalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Dok Makasih banyak ya Dokter Jamal